Pelaksanaan PON 20 di Papua akan berlangsung sejak September hingga Oktober mendatang Untuk menjamin keamanan dan keselamatan atlet Sulawesi Tenggara Satuan Primo Polda Sultra menurunkan 31 personil terbaiknya Untuk melakukan pengawalan dan pengamanan Dan set Primo Polda Sultra Kombes Polisi Adarma Sinaga memimpin langsung Apel Pelepasan Keberangkatan Personil Pengawalan Kontingen PON ke 20 Provinsi Sultra Untuk pemberangkatan dibagi dalam 7 kloter penyesuaian dengan cabang olahraga yang berangkat Kloter pertama yang berangkat berjumlah 6 personil Mereka akan mengawal cabur softball yang berangkat dari Makassar Kepala Pengamanan dan Pengawalan Kontingen PON Sultra Kombes Polisi Hari Ganda Butar-Butar mengatakan Pasukan pengawal kontingen sudah siap dan terlatih untuk melaksanakan tugasnya Sehingga atlet bisa fokus mengejar prestasi Baik, jadi pengamanan dan pengawalan PON 20 Papua ini Atas instungsi dari Mabes Poli Bahwa setiap kontingen daerah agar diamankan oleh satuan Poli di daerahnya Dan dalam hal ini karena kemampuan kamwal VDIP dimiliki oleh saat Primo Maka personil pengawalnya dilaksanakan oleh personil Primo Ada pun masing-masing kegiatan dimulai dari pelatihan Pelat Praob selama satu minggu Kemudian berikutnya adalah persiapan keberangkatan Sampai petaksanaan pengamanan di sana hingga ke pulangan Kontingen ke daerah asal Diharapkan dapat berjalan aman Ketiga puluh satu personil itu telah dilatih secara khusus Untuk melakukan pengawalan dan pengamanan atlet Pada saat keberangkatan di penginapan hingga pada saat bertanding Personil pengamanan VVIP itu diberangkatkan bersamaan dengan keberangkatan atlet Yusnandar Kompas TV Kendari Sulawesi Tenggara